Shalom pemirsa, saya BD Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di atas segala nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-90 dengan judul Pokok Anggur yang Hidup. Ayatnya di Yohanes 15 ayat 4, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Kasih saya Yohanes kepada gurunya bukalah sekedar persahabatan manusia. Melainkan kasih seorang pendosa yang bertobat yang merasa bahwa ia telah ditebus oleh darah Kristus yang berharga. Dia menghargai kesempatan untuk bekerja dan menderita sebagai suatu kehormatan tertinggi dalam pengabdian kepada Tuhannya. Kasihnya kepada Yesus menuntunnya untuk mengasihi semua orang yang untuknya Kristus telah mati. Agamanya bersifat praktis. Dia bernalar bahwa kasih kepada Tuhan akan dinyatakan dalam kasih kepada sesama anak-anaknya. Dia terdengar berulang kali mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Jika seseorang berkata, aku mengasihi Tuhan namun membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak dia lihat? Kehidupan sang rasul selaras dengan ajarannya. Kasih yang membara di dalam hatinya kepada Kristus menuntunnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tak kenal lelah bagi sesama manusia, terutama bagi saudara-saudaranya di gereja Kristen. Dia adalah seorang pekotbah yang kuat, bersemangat dan sangat bersungguh-sungguh. Dan kata-katanya mengandung keyakinan yang kuat. Jadi di sini dikatakan bahwa ada satu murid Yesus yang bernama Yohanes. Dan di sini dikatakan, ia bukanlah hanya sekedar murid Yesus atau ia adalah sahabat daripada Yesus itu sendiri. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka itu adalah seorang yang mempunyai hubungan yang lebih daripada itu. Yaitu dikatakan di sini, Yohanes itu merasa bahwa kasih dari seorang Yesus itu sendiri yang akhirnya bisa menjama dia yang sebagai seorang pendosa itu. Dan di sini dikatakan bahwa kasih seorang pendosa yang bertobat itu ia berikan kepada Tuhannya. Dan di sini ia merasa bahwa ketika ia melakukan pekerjaan atau merasakan suatu penderitaan, dikatakan itu adalah suatu kehormatan tertinggi dalam pengabdianya kepada Tuhannya. Jadi begitu indah firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan suatu hal yang indah saja untuk kita jalani. Tetapi mungkin kita harus merasakan penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan di sini sama seperti Yohanes merasakan bahwa itu adalah suatu kehormatan yang ia boleh rasakan dalam kehidupannya untuk menjadi kawan sekerja Tuhan. Karena ia sudah merasakan bagaimana seorang yang berdosa ini bisa mendapatkan kesempatan daripada kasih yang Yesus sudah berikan itu. Dan dikatakan, kasihnya kepada Yesus menuntunnya untuk mengasihi semua orang yang untuknya Yesus Kristus telah mati. Jadi bagaimana ketika ia mengasihi Tuhannya, ia tidak hanya sekedar mengatakan itu, tetapi ia juga memantulkannya melalui kasih kepada saudara-saudaranya. Karena di sini dikatakan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang yang bisa kita lihat, yang bisa kita sampaikan atau menjadikan kita itu saluran berkat bagi mereka. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita lebih dahulu mengasihi saudara-saudara kita yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia bernalar bahwa kasih kepada Tuhan akan dinyatakan dalam kasih kepada sesama anak-anaknya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kasih yang membara di dalam hatinya kepada Kristus menuntunnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tak kenal lelah bagi sesama manusia, terutama bagi saudara-saudaranya di gereja Kristen. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika ia sudah merasakan kasih Tuhan itu dalam dirinya, ia tidak mau untuk ia terima itu semua untuk dirinya sendiri. Ia tidak mau menjadi orang yang egois. Tetapi dikatakan ia mau berbuat lebih, yaitu ia mau untuk menjadikan kasih Tuhan itu hidup di dalam hatinya dan ia boleh sampaikan kasih-kasih itu kepada orang-orang yang belum menerima kebaikan Tuhan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia adalah seorang pekotbah yang kuat, bersemangat dan sangat bersungguh-sungguh dan kata-katanya mengandung keyakinan kuat. Bagaimana ia bisa mempunyai perkataan yang begitu kuat dalam setiap ucapannya adalah ketika ia mau untuk menghidupkan kasih itu di dalam kehidupannya. Maka setiap perkataannya itu akan berbicara jauh lebih kuat, jauh lebih mempunyai suatu power dalam kehidupannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa ia adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Bagaimana dalam kehidupannya ia tidak memilih pilihan yang mungkin dia pikir ini akan lebih baik daripada jalan Tuhan atau cita-citanya lebih ia dahulukan daripada ia mendahulukan cita-cita yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kasih yang tulus dan pengabdian tanpa pamri yang diwujudkan dalam kehidupan dan karakter Yohanes memberikan pelajaran yang tak ternilai bagi gereja Kristen. Beberapa mungkin menggambarkannya sebagai seorang yang memiliki kasih yang terpancar dari rahmat ilahi. Tetapi Yohanes pada dasarnya memiliki cacat karakter yang serius. Dia sombong dan ambisius dan cepat membenci kelemahan dan cacat. Tetapi Yohanes pada dasarnya memiliki cacat karakter yang serius. Dia sombong dan ambisius dan cepat membenci kelemahan dan cacat. Jadi di sini dikatakan bahwa Yohanes itu tidak semata-mata ia langsung menjadi seorang yang suci seorang yang sungguh-sungguh. Tetapi sebelumnya dikatakan bahwa Yohanes itu mempunyai cacat karakter yang sangat serius. Dikatakan ia sombong, ambisius dan cepat membenci kelemahan dan cacat Tetapi ketika ia sudah merasakan kasih daripada Tuhan itu Setiap karakter yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan itu Akhirnya ia berusaha ubahkan sehingga karakter yang lemah lembut itu boleh menjadi bagiannya Dan disini juga dikatakan bahwa kedalaman dan semangat kasih sayang Yohanes kepada gurunya Bukanlah menyebabkan Kristus mengasihi dia Melainkan hasil dari kasih Kristus sendiri Dan Yohanes ingin menjadi seperti Yesus Di bawah pengaruh kasih Kristus yang mengubahkan dia menjadi lemah lembut dan rendah hati Dirinya tersembunyi di dalam Yesus Dia dipersatukan secara erat dengan pokok anggur yang hidup Dan dengan demikian menjadi bagian dari kodrat ilahi Seperti itulah hasil persekutuan dengan Kristus Inilah pengudusan yang sejati Mungkin ada cacat yang mencolok pada karakter Watak muda tersinggung, iri hati dan kecemburuan dapat menguasai Namun jika orang tersebut menjadi murid Yesus yang sejati Kuasa kasih karunia ilahi akan membuat mereka menjadi ciptaan yang baru Jadi bagaimana disini dikatakan apapun kehidupan kita Tetapi ketika kita sudah mengenal karakter Kristus Dan melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita Kita otomatis akan berusaha menjadi pribadi yang baru Mempunyai kehidupan yang baru Karena kita sudah melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita Lalu disini ada dikatakan renungkan lebih dalam Sudahkah saya memberi izin kepada Yesus hari ini untuk menghilangkan kekurangan karakter saya Dan mengizinkan dia untuk terus mengerjakan perubahan dalam hidup saya Ini adalah pelajaran yang bisa kita renungkan masing-masing Apakah kasih dan kebaikan Tuhan itu Itu mampu mengubahkan kehidupan saya yang cacat ini Yang bercelah ini Sama seperti karakter daripada Yohanes Yang menjadi seorang yang akhirnya mempunyai hati yang rendah hati Orang yang lemah lembut Sekalipun ia dikatakan mungkin tadinya adalah anak guntur Orang yang muda emosi Tetapi ketika kita sudah merasakan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita Kita akan tidak mampu untuk melawan daripada kehendak-kehendak Tuhan itu Kita akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang seturut dengan apa yang Tuhan inginkan Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita Jadi biarlah melalui kehidupan kita Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain Menjadi orang-orang yang mampu bersungguh-sungguh Mampu untuk bekerja keras Dengan sepenuh hati kita Sepenuh tenaga kita Dalam waktu kita yang sudah sangat singkat ini Kita diingatkan kembali bahwa Kita harus mempunyai karakter-karakter yang diubahkan Sama seperti Yohanes sudah diubahkan Sehingga kita boleh menjadi berkat Kita boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Untuk pekerjaan Tuhan ini Untuk memajukan pekerjaan Tuhan Dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini Biara firman yang begitu singkat ini Boleh kita hidupkan dan kita renungkan masing-masing Sehingga ini tidak lalu begitu saja Tapi bisa kita praktekkan Dengan sungguh-sungguh Dan sampai bertemu kembali Dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya Tuhan memberkati